Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng, Pakar Hukum Tata Negara Prof. Juwanda dan Peneliti Perudem Kavi Adhan Hafiz, membahas pasca putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas parlemen. Oke, saya cek terlebih dahulu, mungkin kehadirannya via sambungan Zoom di segmen saat ini. Oke, Prof. Juwanda masih terhubung bersama kami? Mas Kavi, Bang Yusuf? Masih, masih, masih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya kembali ke Prof. Juwanda, saya hanya konfirmasi. Berarti sesuai dengan hukum, menurut Konstitusi Negara, jika Mahkamah Konstitusi memberlakukan putusannya saat ini, sebelum 2029 bahkan, itu bisa sebenarnya ya? Bagaimana? Kalau Mahkamah Konstitusi ini akan memberlakukan putusan terbaru terkait dengan ambang batas parlemen yang baru, tahun ini, 2024 ini, bisa ya? Sebelum 2029? Iya, kenapa tidak? Kan yang tidak boleh itu berlaku surut. Sementara logika hukum saya mengatakan bahwa ketika bahwa keputusan KPU tentang pencalekan ini belum diputuskan, kenapa tidak diberlakukan? Misalnya begini, ketika KPU 20 Maret nanti menyatakan perindo misalnya 22,5 persen misalnya. Nah, maka memang pengaturan seperti itu kan sebenarnya menguntungkan beberapa pertai kecil, tetapi juga sekaligus di situ suara rakyat tidak banyak terbuang kan gitu. Nah, dan waktunya masih bisa diterima secara undang-undang, secara hukum, secara aturan, logika, etika, segala macam lah. Nah, kenapa tidak diberlakukan kalau memang kita konsisten dengan pertimbangan hakim konstitusi ingin mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, keadilan. Nah, kalau memang ini tidak diterapkan, ketidak-idil dan akan muncul. Terus, mewujudkan kedaulatan rakyat jika tidak terwujud. Nah, sekarang saya pikir, dengan kalau diterapkan 2024, momennya pas ya, terlepas siapa, partai siapa yang diuntungkan, tapi yang kita fokuskan adalah melindungi atau meminimalisir suara rakyat yang terbuang. Nah, kenapa? Kenapa tidak 2024? Itu yang saya sesalkan. Kalau seandainya ini sudah diputuskan, nah saya kira memang tidak pas kalau 2024. Ini kan belum diputuskan. Saya kira secara hukum pun masih memungkinkan kalau memang hakim konstitusi ingin menerapkan bahwa tahun 2024 ini berlaku soal putusan ini. Nah, soal misalnya berapa persen, misalnya, saya mengatakan 1-2 persen. 1-2 persen? Sama kayak Mas Kavi tadi ya, 1 persen juga Mas Kavi sebut ya. Ya, soalnya Mas Kavi tadi, ya saya sempat dapat dengan pertimbangan popularitas kita, jumlah penduduk, keberagaman, jumlah kursi di DPR misalnya kan. Nah, kalau misalnya 0 persen, saya, ya apa artinya kalau 0 persen ya? Yang parlement press thought itu, salah satu misalnya. Kalau satu itu artinya, ya beberapa partai yang katakanlah bisa mendapatkan 5-6 kursi, kalau dia 580 kursi, maka 5-6 kalau 1 persen. Kalau itu 2 persen, berarti 11 atau 10 lebih sedikit, 10 lah. Jadi 10 kursi itu, saya kira sangat penting untuk mewakili kelompok mana, daerah mana misalnya, kalau itu daerah misalnya, partai politik mana. Terus banyak pertanyaan misalnya, itu terlalu banyak. Praksi nanti, enggak, praksi bisa diminimalisir dengan gabungan partai-partai, gabungan dari beberapa praksi kecil misalnya. Digabung lah, itu partai gabungan namanya. Saya kira enggak ada masalah ya. Saya kira memang ini tepat kalau diputuskan itu 2024. Artinya, kepalangan MK ini sudah berbuat baik, ya tentu paripurna gitu. Jangan setengah-setengah baik gitu ya. Kasih harapan palsu gitu. Oke, Bang Yusuf mungkin dari Perindo sendiri akan melakukan langkah apa ketika secara hukum sendiri sebenarnya dimungkinkan untuk menjalankan putusan dari MK ini tahun 2024? Ya, mestinya kan MK ini bisa langsung membuat norma baru seperti yang mereka lakukan, dan memutus saharaat calon presiden ketika Gibran lolos sebagai calon wakil presiden ya. Itu bisa. Karena mereka langsung membuat norma baru. Kenapa ini enggak berani melakukannya? Padahal ini urgent mendesak ya, agar tidak ada suara rakyat yang terpuang. Karena menurut data kan 2019 ada 13 juta lebih, rakyat yang suaranya hangus gitu ya. Artinya, mereka tidak punya representasi di parlemen yang mewakili mereka. Ini kan sangat disayangkan, padahal sistem kita adalah proporsionalitas. Harusnya, apa, ambang batas itu jangan justru makin membuang atau menghilangkan proporsionalitas itu. Nah, saya lihat bahwa dalam keputusan MK ini kan yang positifnya adalah mereka menganggap bahwa angka 4% itu adalah angka yang asim salabim gitu ya. Tidak rasional, tidak ilmiah, tidak akademik. Makanya, mereka anggap bahwa ini harus dirumuskan lagi dengan cara yang ilmiah dan akademik. Yang berikutnya adalah, MK yang positifnya ya, menyampaikan bahwa dalam perumusan undang-undang ini dalam 2029, semua orang yang terlibat, apa, semua kalangan termasuk, perlu udah misalnya, civil society yang konsen dengan pemilu, termasuk partai-partai non-parlemen harus dilibatkan. Jadi, tidak boleh lagi dirumuskan secara eksklusif oleh partai-partai yang ada di parlemen saja. Itu positifnya. Tapi, menurut saya, karena sifatnya mendesak, di mana proses pemilu 2024 masih sedang berjalan ya, bahkan sedang perhitungan suara, mestinya MK membuat norma baru langsung, dan ini langsung diberlakukan pada pemilu 2024 itu. Mestinya itu bisa, karena MK punya kewenangan untuk itu. Baik, baik Bang Yusuf. Terakhir mungkin singkat saja, Mas Kavi, begitu juga harapan Mas Kavi, kalau bisa dilakukan di 2024, kenapa harus tunggu nanti? Iya, kalau saya berpikirnya memang gini, jadi kalau boleh sedikit ya, kemudian memberikan permohonan kami, jadi memang di permohonan kami itu, kita menyediakan juga sebetulnya, satu rumus ya, rumus dari Tagepera namanya, untuk kemudian menghitung bagaimana metode ambang batas efektif yang kemudian bisa diberlakukan gitu, yang kemudian muncullah angka 1% itu. Yang ini kemudian menghitung misalnya ada rata-rata besaran district magnitude, atau jumlah kursi di dalam satu dapil, kemudian jumlah total kursi di parlemen, dan juga jumlah dapil gitu ya, misalnya DPR RI ada 84 dapil misalnya, itu yang kemudian dihitung. Nah, tetapi MK kan kemudian tidak memutuskan atau menolak ya, tawaran rumusan dari kami gitu ya, atau sebenarnya bukan dari kami, ini kita juga kutip dari ilmu-ilmu politik seperti itu. Nah, tetapi, ya, tetapi MKK kan kemudian menolak itu. MKK kemudian memberikan lima hal gitu ya, yang kemudian penting untuk kemudian diatur ulang seperti itu. Misalnya, desainnya harus berkelanjutan dan seterusnya. Nah, maka saya kira agak rasional, memang cukup rasional juga, karena kemudian MKK mengatakan 2029 gitu. Karena rumusannya tidak tersedia gitu ya, dan itu yang harus didiskusikan lebih lanjut oleh para pembentuk undang-undang. Baik, baik, Mas Khafi. Mas Khafi, Prof Juwanda, dan juga Bang Yusuf, terima kasih banyak atas insight, dan juga waktunya dalam anis sore-sore hari ini. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa.